Terima kasih. 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 Kita akan lihat prize poolnya. Ini. Banyak pokoknya. Ada sekitar kita lihat. Nah inilah dia. Wow. 35 juta bersama. Monitor. Lalu juga trofi. Medali. Dan juga box set. Itu dia. Tentu saja. Kalau second place nya juga gede juga tuh. Betul banget. 15 juta dengan medali dan juga box set. Kalau Mourinho di bola. Dia kan medalinya akhirnya dia kasih ke penonton. Oh gitu. Kalau gue yang jadi juara. Uangnya gue kasih ke penonton. Mantap sekali. Gue ambil medalinya aja sama pialanya. Sayangnya gue gak main. Bener gue. Iya iya iya. Karena bagi gue. Kita juga jangan apa mindset nya selalu tentang. Berapa sih yang gue dapet gitu. Tetapi juga. Piala. Kemudian juga medali itu sebuah kebanggaan. Jadi. Di Indonesian Gaming League ini semuanya dipaketin kan. Jadi satu paket yang komplit. Dana ada. Kebanggaan dari trofi dan juga medali ada. Dan juga ada TV tadi. Betul. Itu luar biasa dipikirin. Betul sekali. Dan kira-kira. Nanti. Ketika. Saat pertandingan. Ini adalah final. Tentu saja. Partai yang berbeda dengan. Kualifikasi dan babak grup. Kira-kira. Prediksi anda. Apa yang akan terjadi? Ya kalau melihat. Dari gambaran. Bracket tadi. Kemudian juga statistik yang ada. Dan juga rekor pertemuan mereka. Harusnya ya jelas. Ini jadi partai yang sangat-sangat menarik. Dan. Real final. Vidang idaman juga. Dan ini kalau kita ingat. Memang saat ini dua tim terkuat di Inggris. Yes City sama Liverpool. Betul. Jadi ini juga akan menandakan bahwa. Mewakili apa yang terjadi di lapangan sesungguhnya. Dipakai oleh kedua pemain dari masing-masing tim ini. Betul sekali. Manchester City dan Liverpool. Alasan kenapa player menggunakan ini adalah. Biasanya mereka. Di FIFA ini. Mengandalkan pace. Kecepatan. Kecepatan. Liverpool. Maupun Manchester City. Di sana ada Sadio Mane. Oke. Muhammad Salah. Ya. Lalu di Manchester City ada Kevin De Bruyne. Dan Leroy Sane. Itu biasanya kerap kali digunakan untuk. Melakukan serangan-serangan dengan kecepatan. Dan yang menjadi unik adalah. Adalah. Biasanya RRQXC itu. Center backnya menggunakan Kyle Walker. Karena memang melihat pace-nya. Dia lebih cepat. Dan secara defensif juga kuat. Jadi untuk mengantisipasi serangan-serangan cepat. Yang dibangun oleh lawan. Juga harus dibalas dengan kecepatan. Itu sih biasanya yang menarik dari RRQXC. Dan selain memang punya kecepatan dari pemain yang dia pilih. Tapi juga kemampuan untuk menyesuaikan. Pada saat dia memainkan pemain-pemain tersebut. Dengan jadi jemarinya. Itu juga penting. Karena ketika suasananya tegang. Kadang kita tahu takaran kita untuk shooting itu seberapa kuatnya. Tapi ketika tegang. Bisa jadi terlalu pelan atau terlalu kencang. Sehingga bola bisa diantisipasi atau bola keluar. Sudah terjadi beberapa kali dalam pertandingan-pertandingan. Dalam latihan. Biasanya itu sudah menjadi sebuah apalan dan bisa masuk. Tapi ketika final. Tensinya tinggi. Tekanannya tinggi. Apalagi kalau misalnya. Dengar dan disaksikan oleh banyak orang. Ini bisa berpengaruh. Makanya mentalitas. Kedewasaan mental. Itu sangat penting kalau udah babak final. Sesuatu udah menyulitkan juga. Apalagi. Dia pakai Liverpool men. Iya betul sekali. Penting. Benar. Dan kita akan sama-sama menyaksikan. Match commentary nya kenapa bukan kita ya. Oh iya. Tapi gapapa. Suaranya bakal ketiban. Itu dia. Dan kita akan sama-sama menyaksikan. Partai final. Dari FIFA kick off. Mempertemukan antara RRQX. Yang akan mulai menggunakan Manchester City. Berhadapan dengan Raja Pugu. Yang akan menggunakan Liverpool. Siapakah player. Yang akan mendapatkan gelar juara pertama. Di IGL Season 2 ini. Untuk divisi FIFA kick off. Kami berdua mengucapkan. Selamat menyaksikan. Kita lihat bagaimana. Ini dia. Kedua player. Sedang bersiap-siap. Datuk saja. Kami mengucapkan selamat menyaksikan. Yang juga ada. Hadir. Para player. Yang menonton di IGL Arena. Kita lihat. Kali ini. Bola dikuasai oleh RRQXI. Dengan Manchester City nya. Kevin Brody. Kali dikuasai bola. Mencoba. Meraba-raba. Bagaimana. Kekuatan yang dimiliki oleh Raja Pugu. Masih bersabar. Membaikkan bola dari belakang. Inilah dia. Kyle Walker. Dan juga Rodri. Yang memang. Ini adalah Kyle Walker sebagai backside. Ini contoh. Nervous. Kita lihat ketika passing. Tanpa ada tekanan dari lawan. Tetapi dia tidak bisa menelapkan konsolnya dengan tepat. Apakah slip. Atau bagaimana. Sehingga bola keluar. Padahal tidak ada angin. Tidak ada apa. Tidak ada tekanan. Nah ini yang menjadi penting tentunya. Untuk para pemain. Bisa meredakan dulu ketegangan mereka. Di babak final seperti ini. Mane mengiring bola. Berikan tadi maksudnya. Kepada rekannya ada Bobby. Tetapi diambil oleh Rodri. Sekarang mencoba memainkan bola kali ini. Akwam. Betul sekali. Langsung diberikan jauh ke depan. Tapi coba direbut oleh Raja Puguh kali. Ini bergantian melakukan serangan. Muhammad Salah di sana. Bergerak di sisi kiri. Mencoba meliung-liung. Remasi Muhammad Salah. Berikan ketengah kepada Saario Mane. Saario Mane mencoba. Langsung lakukan syuting. Semua. Gertakan. Coba dilakukan oleh Raja Puguh. Di menit-menit awal pertandingan. Mencoba untuk membuat rasa insecure. Ada pada diri seorang Arar Kiweksi. Padahal itu jauh ya. Dari tendangannya. Tapi kelihatannya suara kamu tuh seperti bolanya deket gawang ya. Sekarang kita lihat Bobby. Bobby. Kita lihat tadi bisa ditangkis dengan kaki. Kalau tangkis biasanya dengan tangan. Tapi ini dengan kaki. Tetapi bisa diselamatkan kembali. Dan sekarang. Serangan lagi coba dipanggil oleh Manchester City. Kun Aguero. Kun Aguero yang katanya akan ditemani oleh Messi di musim depan. Bagaimana dengan musim ini. Tapi musim bukotak-kotak bola. Kita lihat Kun Aguero. Memberikan umpan berdua. Lautan berjumpa di depan. Tapi masih gagal dan offside ternyata. Sterling. Pemain mantan Liverpool. Kita akan lihat apakah bisa diberdayakan dengan baik. Oleh RRQ XC dalam game kali ini. Untuk menemani Sergio Kun Aguero. Dia sudah menerima pasing-pasing manja daripada De Bruyne. Betul sekali. Raja buku kali. Robert Serberikan kepada Wijnaldum. Masih berada di sektor tengah. Dia pindahkan lagi kembali kepada. Lalu kali ini sebuah upah segit. Dan coba ia lakukan. Buah masalah berlari. Begitu cepat kali ini. Buah masalah. Mencoba melakukan Roland. Di sana ada Roberto Firmino. Masih Firmino. Berikan ke tengah kepada Jordan Henderson. Kembalikan lagi 1-2. Roberto Dugo Henderson. Sekali bergerak kepada Wijnaldum. Upan ke depan di sana. Ada Sadio Bane. Sadio Bane. Namun bisa dipatahkan serangan yang dibangun oleh Raja Pugu. Oleh RRQXC. RRQXC menggiring kali ini kepada De Bruyne. Pasing ke sebelah kiri. Menuju kepada rekannya. Di sebelah kiri ada Sterling. 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 Bergerak terus maju ke depan. Kita lihat tetapi masih bertahan lagi ke belakang. Menuju kepada rekannya di sana. De Bruyne lagi. Sterling kembalikan lagi. Tapi kita melihat. Pasti dengar sangat baik oleh Jordan Henderson. Sang kapten tim daripada Liverpool ini. Yang dimainkan oleh Raja Pugu. Bermain di belakang. Berbahaya. Ini dia lagi. Partai final. Bagaimana passing yang biasanya sempurna. Bisa saja. Menjadi tidak. Karena ada yang salah. Ketika kita dalam sebuah tekanan. Dalam sebuah game yang memang menentukan. Akankah kita menjadi nomor satu atau tidak. Dan ini lagi-lagi kita bisa lihat diperagakan oleh kedua pemain. Tapi sepintas saya melihat. Cara bermainnya berbeda. Antara Raja Pugu dengan XC yang menampilkan efektivitas. Kalau Raja Pugu ini. Memunculkan keindahan dalam bermain. Kalau saya melihat tadi. Dan kali ini data serangan dari Anarki XC. Melalui kaki Sterling. Ke belakang kepada Kevin De Bruyne. Mencoba melewati dia. Berikan kedepan kepada Sergio Gunaguerra. Upadari kepada Sada Bares di sana. Lakukan syuting. Tapi masih membetul pencengah gawa. Kali ini bergantian serangan. Melalui kaki Sherda Syakiri. Tak lagi ke belakang kepada. Lalu pindahkan Ada Gomez kali ini. Dari Raja Pugu. Dengan Liverpoolnya. Skor sementara masih 0-0. Sudah memasuki menit 26 waktu FIFA. Meskipun sudah tadi ada sekitar dua peluang. Tendangan langsung dari Raja Pugu. Kita lihat bagaimana nanti balasan-balasan yang dilakukan oleh RRQXC. Inilah berbahayanya. Inilah tajamnya. Inilah mengapa RRQXC diunggulkan. Dan juga terus menjadi sebuah tim. Dan juga seorang player yang ditunggu-tunggu untuk dikalahkan oleh tim. Dan juga pemain-pemain lainnya. Efektivitas. Ketajaman. Serangan tak terduga. Tendangan bayangan. Itu yang terus dilakukan oleh para pemain RRQXC. Seperti sekarang kita lihat pergerakannya juga cukup indah. Masih cutback kepada Mahrez. Mahrez mengkiri-kiri. Kita lihat tapi masih terjatuh tapi tidak jadi. Ferradinio. Serangan capret. Aduh. 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 Alison Becker menunjukkan ketajaman untuk menahan serangan daripada para pemain dari Manchester City. Yang dimain kan RRQXC. Kita lihat belum berhenti. Belum berhenti. Lagi-lagi Alison menampilkan penampilan yang baik tadi. Mencoba sekarang RRQXC untuk membalas sampai di laguan Raja Bungu. Tapi kalian lupa jauh. Coba dikejar oleh kedua player. Sadio Mane mendapatkan bola. Pindahkan ke tengah kepada Rodri. Lalu pendek kepada Kyle Walker. Ada Ferradinio kali ini. Masih RRQXC. Terus berusaha RRQXC. Tentu saja ingin belah Dendy. Raja Bungu. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne masih Kevin De Bruyne sendirian. Bergerak kepada siapa. Berikan bola kepada Ferradinio. Lalu daruh bola ke depan kepada Sergio. Kuda Aguero. Berputar-putar Kuda Aguero. Mencari celah yang coba. Ditinggalkan oleh Raja Bungu. Tapi kali ini masih RRQXC. Mencoba melewati Wainal Luwisara. Tapi kembali patah serangan dari RRQXC. Bergerakan yang sangat baik. Yang sangat cepat daripada RRQXC. Kita lihat tampaknya sudah tidak memberikan celah lagi. Namun sekarang ada serangan dari Sakiri. Sakiri bergerak. Kita lihat berputar. Menampilkan gerakan-gerakan indahnya. Bak Pallerina. Diberikan kepada Hendo. Hendo passing gratifikasi kepada Ferradinio. Dan kembali serangan dari XC RRQ sekarang. Sane berikan lagi kepada Mares. Mares menuju kepada Kun 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 Kun. Kun Kun Aguero. Pendek lagi kepada De Bruyne. De Bruyne masih menggiring lagi. Menampilkan ketenangan bermain dari Manchester City. Dimaju sekarang. Mares. Ada Riyad Mares. Kembalikan ke belakang kepada Kevin De Bruyne. Lalu duel udara di sana. Coba dibatikan oleh Roberto Bobby Firmino. Muhammad Salah kali di Raja Puguh. Kita lihat. Mencoba maju. Dia berikan kepada Firmino kembali. Tarik lagi ke belakang. Ada Wijnaldum. Masih Wijnaldum. Berputar. Kembalikan lagi ke belakang. Roberto sekali ini. Tetapi. Ada di sana. Sane yang mencoba untuk menghalau. Tapi masih bisa diabarkan kembali oleh Raja Puguh. Masih. Robor. Robertson dari Liverpool kali ini. Dimain oleh Raja Puguh. Mencoba lagi menampilkan permainan. Ini juga sekarang mulai bersabar dia. Bagaimana kita lihat. Bagaimana tadi RRQX mampu untuk menahan bola. Untuk menahan serangan. Untuk menahan diri. Untuk menahan kencaran. Tapi kali ini juga para pemain daripada Liverpool. Dimain oleh Raja Puguh pun melakukan hal yang sama. Inilah yang saya bilang di partai final. Yang tadinya jual belinya terbuka. Sekarang menjadi tertutup. Dan this is the final. Masih 0-0 Akwam. Iya. Tidak terasa begitu cepat. Waktu berjalan. Dan kedua player masih sama-sama kuat. 0-0. Terlihat kalau misalkan dari permainan. Bukit kedua player ini saling jual beli serangan. Ya. Ada beberapa peluang dari Raja Puguh maupun RRQXC. Tapi masih belum bisa menciptakan gol. Kira-kira apa yang terjadi ini? Ya saya mencatat dua penyelamatan gemilang. Dari penampilan penjaga gawang Liverpool yang dimainkan oleh Raja Puguh ini. Menjadi sebuah hal yang menggagalkan ya. Manchester City untuk unggul di babak yang pertama. Artinya kalau tidak ada dua save gemilang dari Ellison. Seperti dalam tayangan ulang itu bisa saksikan ini. Sudah dua kali sebenarnya. Liverpool bisa kebobolan. Dan ternyata masih 0-0. Karena gemilangnya penjaga gawang yang dimainkan oleh Raja Puguh ini. Sehingga masih 0-0. Tetapi Liverpool tertinggal kalau menurut saya secara permainan. Walaupun possession lebih unggul 53 berbanding 47. Tetapi bagaimana efektivitas City bermain lebih berbahaya. Ke area penalti daripada Liverpool. Meskipun tadi RRQXC dengan Manchester City-nya agak sedikit kesulitan di awal-awal pertandingan. Agak-agak grogi atau bagaimana? Ya. Saya pikir akuam itu bukan kesulitan ya. Saya pikir ini adalah sebuah hal yang memang dilakukan oleh XC untuk menahan. Untuk melihat dan juga untuk membuka pertahanan daripada Liverpool. Sehingga itu yang coba dilakukan. Akhirnya ketika lengah maka ada dua serangan tak terduga yang tadi dilakukan oleh XC tadi. Dan kali ini kita sekali lagi akan menyaksikan pertanyaan di babak kedua. Lanjutan antara RRQXC berlawan Raja Pugu skor. Di babak pertama masih sama-sama kuat 0-0. Kemudian kali ini ada sebuah serangan yang patah di kaki Raja Pugu. Tetapi ada lagi RRQXC berebutan bola dia. Wah, masalah kali ini. Roberto Firmino kebulaka kepada Gomez. Mencoba melebar kepada Alexander Arnold kali ini. Mencoba maju dia. Pedai kepada Roberto Bobby Firmino. Masih memainkan bola dari daerah yang sendiri Raja Pugu. Robo berikan lagi tadi kepada rekan ini. Ada salah-salah kepada Gini, 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 Gini. Kedekabarkan akan ke Ronald Koeman bersama dengan Barcelona. Tapi kita saksikan saja bagaimana Raja Pugu bisa memaksimalkan permainan daripada Gini, Gini. Berikan lagi kepada... Ah, direbut tadi kita lihat Hendo oleh Fernandinho. Fernandinho berikan kepada Sterling dengan cepat. Tapi direbut kembali oleh Gomez. Berikan lagi kepada Hendo, Hendo. Berikan kepada Firmino. Firmino berikan kepada Sekiri. Sekiri kotak-katik bola ini. Kita lihat bagaimana perkenaan pada Sekiri. Sekiri, 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 Sekiri. Entah kemana dia bergerak. Berputar ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Eh, putar ke kiri. Berkenaan lagi untuk Firmino. Firmino berikan kepada Genie. Genie Wainaldum. Genie Wainaldum masih berkenaan pada Genie Wainaldum. Pemain yang menjadi aktor serangan daripada Linti Tengah. Daripada Linti Tengah. Genie Wainaldum berputar-putar dia. Barang lagi. Bergerak-berputar lagi seperti Sarian Sabah. Seperti seorang Tar Tangguh. Seperti para pemain dari Amerika Latin. Tapi adalah pemain dari Belanda. Berikan lagi kepada Robertson. Robertson berikan lagi berjuang pada Firmino. Babi-babi. Babi Firmino berikan kepada Sekiri. Sekiri tadi pasing melek. Pasingnya cuek yang diberikan oleh seorang musah-musah Sekiri. Tapi belum berhasil. Bergerak lagi para pemain City melalui RRQXC ini. Mencoba kali diberlakukan serangan balingan RRQXC. Melalui kaki Mendy. Mencoba melewati. Mampu kali berikan upah daerah kepada Sterling. Dalam kotak Pinalte. Sterling ada semua juta. Masih bisa diambil Sterling. Sudah. Sudah. GOOOOOOOL! 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 Bagi RRQXC! Sebuah pergerakan nih sebenernya tadi sudah diantisipasi oleh Virgil van Dijk. Namun bola terlepas lagi dan ada seorang Sterling mantan terindah. Mantan yang nyakitin dari Liverpool yang akhirnya mampu menceploskan bola. Kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo-kepo. yang akan bisa kita lihat respon daripada Raja Pugu ini Akwam betul sekali ada tiga kali shoot on target dari Raja Pugu dan satu kali shoot on target dari RRQ XI dan satu shoot on target ini berbuah menjadi satu buah gol tapi ada serangan balasan kebali patah di kaki RRQ XI Leroy Sade kali ini mencoba baju berlari dia kencang-kencang laru berikan kepada Riyad Mahrez Riyad Mahrez apakah dia memberikan bola kepada siapa nampaknya kebelakang kepada Fernandinho melihat pergerakan Kevin De Bruyne dua nama kedepan kepada Sergio Cunagüero terlambat sekali di Rahim Sterling namun saya seribu saya offside ternyata pergerakan dari Rahim Sterling sepertinya memang beberapa kali pemain-pemain Liverpool dimainkan oleh Raja Pugu ini kecolongan ketika ada umpan membelah lautan yang dilakukan oleh para pemain Manchester City yang memang bermain seperti mengalir bak seorang Pep Guardiola yang menampilkan City di pertandingan sebenarnya dan ini bisa diterjemahkan oleh seorang RRQ XI dengan sangat baik dan ini membuat kelimpungan kebingungan para pemain Liverpool kali ini bermain oleh Raja Pugu beberapa kali kita lihat kalau gak memberikan umpan terobosan atau umpan melautan pergerakan Tiki Taka yang dilakukan oleh para pemain Manchester City ini memang rapi sekali ditambah juga pergerakan-pergerakan individual yang seperti para pemain Amerika Latin juga berhasil ditampilkan oleh RRQ XI tetapi inilah dia efektivitas apakah bisa ditampilkan oleh Raja Pugu ketika ketinggalan seperti ini masih ada dua puluhan menit waktu game ini kita akan lihat apakah memang berhasil untuk dilakukan dan menyambahkan kedudukan di bawah final ini M Salah berikan kepada Firmino Bobby Firmino ada sebuah ruang sebenarnya tadi daripada Mane tetapi sayang sekali terlambat masih yang diberikan sehingga pula diantisipasi Ferrandino berikan kepada Kun Aguero melihat ada yang bergerak di sebelah kanan oh robo tercerobo kita lihat Sani Sani berikan kepada Aguero agar bergerak pada Sani Sani berikan lagi berjuang kepada Ferrandino agar bergerak pada Sani Sani berikan lagi pada Aguero agar bergerak sangat cepat kita tak terlihat ada gerakan ketayangan yang cuma dilakukan oleh para pemain Manchester City tetapi bisa diantisipasi lagi dan Sakiri mundur untuk membantu pertahanan tanda bahaya nyalakan tanda bahaya ketika City sudah melakukan serangan demi serangan Aguero ada 20 menit lagi waktu FIFA yang bisa dimanfaatkan oleh Raja Pugu akankah ia bisa memanfaatkan di sisa-sisa waktu tersebut atau justru kali di RRKX upan segitiga trupas dia berikan kepada Silva namun sayang sekali kadas di kaki Gomez Raja Pugu kali ini mencoba membangun serangan dari bawah ada Robertson upan lampu jauh ke depan segitiga satu disana Muhammad Soleddy tujuh tapi ada Walker memberikan bola kepada Fernand Di Jokalini dan putus kembali di kaki Raja Pugu Mane kali ini mencoba lagi melakukan serangan untuk Liverpool bagi Raja Pugu tetapi bola diambil lagi kita lihat oleh para pemain City De Bruyne yang biasanya memberikan bola kali ini ikut mengambil bola bagaimana bukti bagaimana seorang penampilan yang dilakukan oleh RRQX ini benar-benar memperlengkapi para pemain daripada Manchester City dengan segala kemampuan untuk bisa mengatasi serangan maupun juga memulai serangan dan inilah tambahkan menjadi pemain Raja Pugu di Liverpool ini untuk bisa melakukan serangan dan serangan yang mematikan dan juga bisa menyemakan kedudukan tetapi kita lihat bagaimana lagi-lagi upaya demi upaya terus dilakukan umpan membelahkan lautan yang terus dilakukan dari para pemain Manchester City sepertinya membuat grogi sepertinya membuat linglung para pemain daripada Liverpool ini tetapi kita lihat bagaimana kali ini serangan lagi coba dilakukan apakah bisa dipatahkan atau tidak Aguero bergerak bergerak lincah masih lolos umpan lagi yang tak terlihat bergerak ke sebelah sane apa yang dilakukan tadi sebuah cutback tapi masih bisa digagalkan ada Brunner Brunner menahan dulu sebentar menahan dulu sebentar sambil meledek kita lihat tapi bisa direbut oleh Bobby Bobby Firmino juga membantu pertahanan berikan kepada Mane 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 ah tidak dioper tadi kepada salah sepertinya tadi Aguap menahan dulu sekali tapi masih bisa diambil oleh Raja Pugum melalui kaki Mane 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 menampaknya ke Sherda Syakiri pindahkan lagi ke tengah ada Wijnaldum Dora mulai ke depan tak berdengar sigap Kyle Walker kali ini berkantian kembali RR QXC ada Silva berikan kepada Sergio Gunaguero kembalikan lagi kepada Silva mencoba maju menunggu dan juga memancing kembalikan lagi ke belakang Sergio Gunaguero kali ini ada sane lagu gak syuting cukup untuk membuat kita terkejut meskipun tadi sempat ada beturan dari pemain Liverpool Raja Pugum berbahaya lagi tadi kita lihat bagaimana tendangan penjuru cepat dilakukan dan sekarang ada De Bruyne apa yang akan dia lakukan cutback ya aduh ternyata masih membentur pemain belakang daripada Liverpool Raja Pugum kali ini masih tertahan lagi sebuah tangkapan manja lengket bak perangkau dari seorang Alisson tetapi apa ini apa itu tadi hampir saja bola direbut tadi sebuah kecerobohan lemparan ini cepat dilakukan tetapi bola kali ini dikosai oleh TAA masih bergerak kita lihat Alexander Arnold berikan lupa saya kiri saya kiri berikan lupa Arnold kita berikan lagi kepada siapa di depan menuju kepada seorang Henderson tetapi uman terobosan tetapi tidak sampai kepada rekan yang ada di depan tadi bergerak kepada De Bruyne Kevin De Bruyne berikan lagi kepada rekan yang ada Bernardo Silva menuju kepada Aguero Aguero ada sterling menunggu umpan apakah diberikan lagi uman terobosan yang lagi lupa sterling maksudnya kepada Aguero tetapi Virgil ada di sana mengantisipasi sudah memasuki additional time betul sekali apakah ini akan berakhir untuk menjadi kemenangan bagi RRQXC di sisa-sisa berakhir ini masih ada serangan yang cuma dibangun oleh RRQXC kita lihat dia berikan umpan dari kepada Rahim Sterling apakah bisa didapatkan ternyata ada TAA di sana yang menghadap pergerakan dari Rahim Sterling dan berakhir sudah bertandingan final di leg pertama untuk FIFA Key of antara RRQXC melawan Raja Pugul di mana RRQXC unggul 1-0 atas Raja Pugul